musik bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo cucu-cucu nenek tersayang siang-siang semuanya ya siang-siang panas-panas nenek mau bikin masakan khas tenggarong ya kalimantan timur yaitu sayur asam iga mohon maaf jika tidak sesuai dengan aslinya ya ini sayur asam iganya ala-ala nenek saja ya oke apa saja bahannya ada 750 gram iga kemudian sama nenek sudah direbus bisa juga setelah bumbu baru dimasukkan bisa direbus dulu baru bumbu ya mudah-mudah saja bumbunya yang dialusin adalah 5 buah cabai merah besar kemudian 4 butir kemiri 4 siung bawang putih kemudian bawang merah sama lengkuas ini dihaluskan bumbu tambahannya ini adalah ini tidak termasuk di resep aslinya ya karena nenek suka pedas maka tak tambahin cabai rawit utuh jika tidak suka disekip saja kemudian ini adalah daun kedondong ya daun pucuk kedondong ya buat asem-asemnya ya seperti biasa tambahnya adalah gula garam sama kaldu jamur atau kaldu ayam sama ini nenek punya bawang merah goreng nanti buat taburan ya oke siang-siang ayo masak asem-asem seger asem sayur asam iga khas masakan khas Tenggarong Kalimantan Timur ayo kita halusin bumbunya dulu bismillahirrohmanirrohim nah ini cuk ya penampakannya iganya udah direbus udah mendidih ini bumbunya yang dihalusin tadi bawang merah bawang putih kemiri lengkuas cabai merah dimasukkan ke sini langsung ya gak usah ditumis seperti biasa tambahkan gula garam dan totole bukan lagi garam kira-kira gula totole kaldu jamur atau kaldu ayam kalau pakai kaldu yang lain boleh pakai kaldu sapi ya tapi ini udah ada dari kuah iganya halo cucuku sayang ini penampakannya sayur asam iganya ya udah mendidih tadi bumbunya yang dihalusin udah dimasukin udah tak icip kurang garam dikit tak tak tambahin ya karena iganya sudah matang tinggal tunggu meresap bumbunya aja sekarang kita masukkan daun ke dondongnya ya ujuk ke dondongnya kita masukkan kita tunggu sampai layu kemudian tambahkan kalau suka cabai rawit kita tunggu sampai daunnya ke dondong layu ini masakan nusantara ya jadi sayur asam itu ada sayur asam petawi sayur asam jowo sayur asam sundo sayur asam sundo kita tutup ya sampai daun ke dondong sama cabainya agak layu oke halo cucuku sayang ini ya penampakannya hidangan khas dari Tenggarung Kalimantan Timur yaitu sayur asam iga sayur asamnya pakai pucuk daun ke dondong ya enggak pakai asam jawa ini bisa disantap anget-anget seperti ini kebul-kebul seperti ini bisa juga nanti nunggu dingin disantap waktu makan siang kita taburkan bawang merah gorengnya ya biar tambah sedap oke semoga cucuku semua suka ya dengan hidangan Nenek hari ini jika suka jangan lupa di like di share di subscribe yang sudah like sudah share sudah subscribe mau komen komen yang positif Nenek aturkan mengatur suun sangat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sugeng siang selamat menikmati